Halo teman-teman, hari ini saya membuat chicken cut shoe plus dengan acar lobak dan wortel dengan cara yang hemat, cepat dan nikmat. Selamat mengikuti chicken cut shoe acar lobak wortel ala dapur mbak midut. Semoga suka. Ini ayam filennya tadi kurang lebih tidak sampai seperempat ya, saya beli Rp15.000, kita kasih jeruk supaya setengah matang, lalu kita kasih garam sedikit saja, kalau ada lada tapi lagi nggak ada lada jadi cukup. Saya mau kasih sensasi rasa saus tiram, jadi saya kasih sedikit saja saus tiram. Nah, kita diamkan kurang lebih 20 menit supaya bumbunya meresap. Saya mau keperaikan bawang putih supaya lebih sedap dan lebih sehat karena buat anak-anak. setelah kita diamkan. Nah, ini adalah lobak dan wortel akan saya parut. Ini saya beli Rp5.000, dua-duanya ya tadi. sudah dikupas dan dicuci. Sekarang akan kita parut. Ini parutannya bisa dibeli di toko Prabot ya Rp7.500 harganya. Kepukas dan bumbu. Rp5.000 harganya. ini lobat dan wortelnya wortel dan timun ya itu sehat ya bagus buat kesenatan kita parut semua nah setelah itu kita masukkan lobat dan timun eh timun lagi wortelnya ke dalam wadah kita akan buat acarnya 2 buah lemon kita masukkan kita peras lemonnya jangan sampai terbawa bijinya nanti pahit kita tambahkan 1 sendok teh gula dan daram sedikit saja daram seujung lalu kita aduk-aduk eh sorry kameranya ke senggol kita aduk sampai rata sudah kita diamkan ini saya menggunakan lobat karena tidak ada bengkuang ya tapi teman-teman bisa pakai bengkuang jika ada sudah diamkan ini 1,4 kg ribu biasa adanya ini kurang lebih 5 sendok makan tepung maizena biarkan satinya enak 1 sendok teh kaldu bubuk saya pakai totole kita aduk biar nanti berasanya enak kalau ada bubuk buang putih bisa ditambahkan bubuk buang putih lada saya tidak ada jadi gini saja langsung akan kita adon ayamnya ini saya beri air biasa ya kalau ada susu ini bisa ditambahkan dengan susu bubuk atau pakai susu UHT tapi saya lagi tidak ada bisa juga dicampur dengan kocokan telur yang dimasukkan saya juga sedang tidak ada maka kan saya tambahkan sedikit minyak goreng lebih 1 sendok makan minyak goreng kita aduk nah ini sekarang saya ambil satu buah ayam kita celupkan sini kita masukkan ke tepungnya jangan ditekan tekan ini baru sekali kita masukkan lagi sekali lagi ini tadi air celupanya sudah saya kasih garam sedikit saja supaya tidak tawar sedikit ya tadi nah ini dan yang kedua kita masukkan lagi gini ditiriskan lalu kita celupkan lagi ke tepungnya jangan jangan ditekan di ini aja gini-gini ini biar nanti bergerendil kita celupkan lagi berapa banyaknya terserah seberapa mau tebal nah masukkan lagi sementara itu kita siap-siap memanaskan minyak karena digoreng harus dengan minyak yang sangat panas ini mau saya celupkan sekali lagi celup langsung ditiriskan setelah tiris masukkan ke adonan tepungnya seperti ini sudah cukup tebal setelah cukup tebal nah ini saya tentu sudah sisa tepung roti tepung roti juga tidak mahal segini tidak sampai 10 ribu kita tuang tepung rotinya lalu kita ambil adonan yang tadi yang sudah tebal kita masukkan sekali lagi ke air celupan keder lalu kita ambil lalu kita masukkan ke tepung roti minyak kita siapkan minyak kita panaskan minyak setelah setelah minyaknya panas kita turunkan sedikit saja sedikit saja lalu kita masukkan ayam minyak api kita gelang kita biarkan kita sekarang adon yang lain kita balik sekali saja jangan dibolak balik kita tutup balik sekali saja lalu kita angkat hasilnya seperti ini cantik banget kan nah teman-teman sudah matang si pentas su ini banyak masih ada yang digoreng masih ada 3 potong lagi kita lihat dulu dalamnya sukses ya selamat mencoba ikan casu kilat sudah siap sekarang saya mau cobain dulu acarnya 11-12 lah ya mungkin kalau pakai penguang tapi ini memang lobak sensasinya memang beda asli mahasiskan Korea Jepang kita cocok dulu maknyus anak-anak pasti suka semoga menginspirasi maka masakan cepat ekonomis dan nikmat salam kuliner maknyum tak tak tak